Selamat datang di Dahilis Ken. Di kesempatan ini, kita akan membahas sebuah alur cerita dari sebuah drama yang akan menceritakan seorang CEO cantik kaya raya yang menjadi seorang psikopat sadis berhati dingin. Latar belakang yang membuatnya menjadi seorang psikopat sadis sangat menarik untuk kita nikmati karena akan melibatkan perselingkuhan hingga pengkhianatan kekuasaan yang akan memanjakan kita dalam menonton drama kali ini. Seperti apa keseruannya? Baiklah, tanpa basi-basi lagi, inilah. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Kim Sun Jo. Seorang wanita cantik dari keturunan orang kaya yang sudah memiliki suami yang bernama Myung So. Myung So adalah seorang direktur di perusahaan yang bernama Alaren Industri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang passion dan seni. Perusahaan itu didirikan oleh ibu kandung Sun Jo yang bernama Nyonya Kim. Diceritakan awalnya, Myung So bukanlah seorang orang kaya. Hidupnya berubah drastis setelah menikah dengan Sun Jo, setelah diangkat sebagai direktur oleh mertuanya sendiri. Meskipun Myung So adalah menantunya, Nyonya Kim tidak pernah memberikan perlakuan khusus kepadanya dan menganggapnya sama seperti karyawan yang lainnya. Diceritakan, sejak menikah, Sun Jo tidak lagi bekerja di perusahaan ibunya dan ingin fokus menjadi ibu rumah tangga serta mengurus kedua anak-anaknya yang bernama Tae Hee dan Tae Heeung. Walaupun seperti itu, Sun Jo sesekali sering membantu suaminya untuk menyelesaikan pekerjaan yang cukup berat. Mengingat Sun Jo dulunya sangat diandalkan di perusahaan Laren. Di suatu hari, Myung So terlihat sedang dalam perjalanan pesawat untuk meluncuran merk terbaru perusahaan mereka. Saat di pesawat, seorang wanita tiba-tiba nyelonong masuk ke toilet Myung So. Diceritakan, wanita itu bernama Yun Mira. Mira adalah selingkuhan Myung So dan mereka sudah berselingkuh sejak lama. Cinta Myung So kepada Mira sangatlah tulus. Bahkan ia sangat ingin menjadikan Mira sebagai istri sahnya. Namun, karena jabatan yang kini ia dapatkan berkat Sun Jo, ia pun belum bisa menikahi Mira secara sah. Hari itu adalah hari tepat satu tahun mereka pacaran. Mira mengatakan jika hari itu adalah kencan terakhir mereka. Setelah itu, Mira dan Myung So akan menjalani hidup mereka masing-masing. Sebagai hadiah untuk kenang-kenangan, Myung So mengundang Mira untuk datang ke acara peluncuran merk terbaru perusahaan Laren besok hari. Dan ia berjanji akan memberikan sebuah kejutan untuk Mira. Perusahaan Laren adalah perusahaan passion yang sangat terkenal di kota Sewol yang memproduksi baju, tas, dan juga sepatu mewah. Di hari peluncuran itu, Myung So memperkenalkan sebuah sepatu mewah yang bernama Victoria. Sepatu Victoria ini membuat semua para investor sangat kagum. Bahkan beranggapan jika perusahaan Laren akan kembali ke masa-masa kejayaannya dengan sepatu Victoria itu. Orang yang membuat desain sepatu Victoria itu adalah Mira. Yang membuat kini Mira semakin disayang oleh Myung So. Berkat kesuksesan desain tersebut, Myung So pun berbisik kepada Mira jika kini dan seterusnya Mira akan tetap menjadi ratu di hatinya. Di waktu yang sama pula, Sunjo diam-diam datang ke acara itu untuk membantu suaminya. Dan ia datang tepat setelah Mira pergi. Malam itu, Myung So berpamitan kepada Sunjo untuk menemui kliennya. Dan ia menyuruh Sunjo untuk pulang terlebih dahulu. Myung So pergi menemui Mira. Dan mereka merayakan keberhasilan malam itu dengan enak-enak berduaan. Di hari berikutnya, Sunjo memutuskan untuk jalan-jalan sendiri ke sebuah pulau. Di perjalanannya, ia tak sengaja bertemu dengan Mira di kapal. Kebetulan itu terjadi untuk kedua kalinya. Bahkan hingga ketiga kalinya. Saat akan pulang, mobil yang disewa oleh Sunjo kehabisan bensin. Mira yang tersengaja lewat ke sana lantas menemani Sunjo untuk menunggu agen mobilnya datang. Namun sayang, hingga malam semakin larut, agen mobil yang disewa oleh Sunjo tak kunjung juga datang. Yang akhirnya, walaupun malu, Sunjo pun pulang dengan diantar oleh Mira. Di hari berikutnya, sebagai hadiah atas keberhasilan sepatu Victoria, Myung So memberikan sebuah apartemen di kota Seoul untuk Mira. Apartemen itu tidak jauh dari rumah Myung So. Agar Myung So bisa dengan mudah menemani Mira untuk ngecas energinya. Diceritakan, layaknya wanita sosialita pada umumnya, Sunjo tergabung ke dalam sebuah klub yang beranggotakan wanita-wanita kaya. Di klub itu, Sunjo tak sengaja melihat Mira yang ternyata baru saja bergabung ke dalam klub sosialita itu. Scene lalu berpindah. Kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Jungwon. Jungwon adalah adik Sunjo yang kini sedang berada di Italia untuk mengurus masalah perusahaan Laren. Selain Jungwon, Sunjo juga memiliki seorang adik perempuan yang bernama Yunjo. Namun kini, Yunjo telah wapat diakibatkan stres berlebihan akibat dirinya yang mencintai suami orang lain. Kembali ke Queen's Club. Di perkumpulan sosialita itu, ada seorang ibu-ibu yang mengetahui latar belakang dari Mira yang seorang simpanan. Bahkan saking bencinya, ibu-ibu itu juga sengaja menumpahkan minuman kepada Mira. Sunjo yang teringat kepada adiknya yang meninggoy karena mencintai suami orang, lantas membela dan membantu Mira. Bahkan akibat hal itu pula, kini hubungan antara Sunjo dan Mira sangatlah dekat. Mira sebenarnya sudah mengetahui jika Sunjo adalah istri dari Myungso. Dan ia ternyata sengaja mendekati Sunjo untuk menusuknya secara perlahan. Di hari itu, Sunjo membawa Mira ke makam adiknya. Di sana, Sunjo yang tak ingin Mira bernasib sama dengan sang adik, lantas menguatkan Mira. Dan berkata, jika Mira harus mempertahankan pria itu dan Mira harus merebutnya hingga Mira bisa menjadi istri sahnya. Malam itu adalah hari ulang tahun Sunjo. Sebagai hadiah, Myungso memberikan sebuah kalung limited edition koleksi Victoria yang belum dirilis di pasaran. Di malam itu pula, bukannya enak-enak dengan istri sahnya yang sedang ulang tahun, Myungso malah pergi tidur di rumah Mira. Setelah perkelahian yang cukup mendegangkan antara Myungso dan Mira, Myungso memberikan sebuah gelang yang serinya sama dengan kalung milik Sunjo yang diberikan oleh Myungso tadi. Persamaan antara kalung dan gelang itu disadari oleh salah satu wanita di Queens Club. Dan hal itu cukup membuat Sunjo terkejut, mengingat suaminya mengatakan jika koleksi perhiasan Victoria itu belum dirilis di pasaran. Demi memastikan kecurigaannya, di hari itu pula, Sunjo langsung meminjam gelang Mira dan langsung memeriksa desain gelang itu kepada perancang di perusahaan Lareng. Namun sayang, karena sebelumnya Mira telah mencopat beberapa bagian dari gelang itu, alhasil perancang tersebut tidak bisa menemukan persamaan antara gelang dan kalung Sunjo. Sepulangnya dari sana, saat pulang, Mira dicegat oleh pamannya yang bernama Yonggu. Diceritakan, Yonggu dahulunya pernah bekerja sama dengan Myungso. Dan kini Yonggu mendesak Mira untuk bisa memunjuk Myungso agar mau bekerja sama lagi. Dan jika Mira gagal dalam memunjuk Myungso, maka Yonggu akan membongkar perselingkuhan yang dilakukan oleh Mira dan Myungso. Akibat tekanan tersebut, Mira berjalan tak karuan hingga hampir saja tertabrak. Namun untungnya, Sunjo datang di waktu yang dapat. Di hari lainnya, Sunjo pergi ke mandara untuk menjemput kepulangan adiknya, Jai Tu Jung Won. Di sana, mereka tak sengaja bertemu dengan seorang dokter yang bernama Dokter Cha. Diceritakan, Dokter Cha dahulunya adalah teman dekat Sunjo. Bahkan mereka hampir saja pacaran. Sebagai oleh-oleh, Jung Won memberikan sebuah anggur khas Italia kepada Sunjo. Sunjo yang kini memiliki Mira sebagai sahabat sejatinya, lantas berencana untuk menikmati anggur itu berdua di apartemen Mira. Setelah malam yang semakin larut, Sunjo yang hendak pulang dikejutkan dengan kedatangan mobil milik Yungso yang masuk ke parkiran apartemen Mira. Melihat kejadian itu, Sunjo lantas putar arah dan kembali untuk memastikan kecurigaannya. Hingga di saat ia akan mengetuk rumah Mira, Sunjo tak sanggup dan mengurungkan niatnya itu. Di dalam rumah, Mira dan Myungso terlihat sedang asik menikmati malam itu bersama. Setelah ngecas bersama Mira, Myungso yang baru pulang langsung dihadapkan dengan pertanyaan Sunjo yang menanyakan gelang milik Mira. Berbekal ilmu perselingkuhan yang telah dikuasai oleh Myungso, Myungso dengan mudah bisa menjawab dan meyakinkan Sunjo jika ia tidak ada kaitannya dengan gelang itu. Di keesokan harinya, Jungwon ditunjuk sebagai kepala tim desain. Sedangkan Myungso, ia diiming-imingi jabatan presiden eksekutif. Presiden eksekutif adalah jabatan tertinggi kedua setelah Nyonya Kim. Namun sebelum itu, Myungso terlebih dahulu harus menyelesaikan permasalahan saham dengan investor asal Cina. Di waktu yang sama, Sunjo yang tidak tidur karena memikirkan kejadian semalam, memutuskan pergi ke rumah Mira tanpa berdandan sebelumnya. Setibanya di sana, Sunjo langsung meminjam perhiasan dan make up Mira karena ia tak sempat merias dirinya. Hingga di saat ia melihat-lihat isi di dalam kamar Mira, Sunjo kembali dibuat terkejut tak kalah melihat parfum Mira sama dengan parfum kesukaan Myungso. Namun untungnya, semua kecurigaan itu seketika terpatahkan dengan datangnya seorang lelaki yang sudah disewa oleh Mira untuk berpura-pura menjadi pacar Mira. Setelah melihat hal itu, pada akhirnya Sunjo bisa pulang dalam kondisi tenang. Semenjak kejadian itu, beberapa hari telah berlalu. Dan kini Myungso telah berhasil meyakinkan investor asal Cina untuk bekerjasama dengan Laren Industri. Sesuai dengan janjinya, diadakanlah sebuah acara untuk menaikkan jabatan Myungso. Di waktu yang sama, paman Mira kembali mengancam Mira. Jika Mira tak bisa memujuk Myungso malam ini juga, maka di malam ini juga sang paman akan membongkar perselingkuhan antara Mira dan Myungso. Mendengar ancaman serius dari pamannya itu, di malam itu juga Mira nekat menemui Myungso di acara yang sedang diadakan oleh perusahaan Laren Industri. Kehadiran Mira di sana tentu saja disadari langsung oleh Myungso yang langsung pergi untuk menyusulnya. Sunjo yang melihat gelagat aneh dari suaminya lantas langsung mengikutinya. Hingga di sebuah tangga darurat, Sunjo harus menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Terima kasih. Setelah melihat pembadangan yang menyakitkan hati itu, Sunjok berusaha sedegar mungkin tetap bersenyum menyembunyikan luka besar yang ada di dalam hatinya. Setelah acara selesai, Myungso pergi ke rumah Mira dan berbohong kepada Sunjok dengan mengatakan jika ia tidak akan pulang karena akan menemui klien di luar kota. Setelah menikmati Mira simpanannya, saat keluar dari rumah Mira, Myungso dikejutkan dengan kehadiran Sunjok yang datang untuk menjemputnya. Sunjok mengendarai mobil dengan ugal-ugalan. Hingga di sebuah persimpangan, Sunjok yang tak tahan lagi bertiru serang jika ia telah mengetahui semuanya. Di keesokan harinya, Sunjok yang terlanjur kecewa meminta cerai kepada Myungso. Namun Myungso menolak ajakan cerai itu karena ia tak ingin melihat anak-anaknya menjadi seorang anak yatim. Setelah mempertimbangkan masa depan anak-anaknya, Sunjok memutuskan untuk tidak bercerai dengan Myungso. Dan ia meminta agar Myungso segera mungkin menyelesaikan masalahnya. Dan jika masalahnya tidak selesai secepatnya, maka Sunjok akan memberitahu ibunya agar Myungso kehilangan jabatan yang kini baru saja ia dapatkan. Mendengar ancaman itu, di malam itu juga Myungso langsung pergi ke rumah Mira untuk memutuskan hubungannya. Namun setibanya di sana, Myungso dibuat terkejut karena ternyata kini Mira sedang mengandung anak Myungso. Setelah itu, Sunjok kembali bertemu dengan Mira. Di perjalanan, Sunjok yang tak tahan lagi menyuruh Mira untuk memutuskan hubungannya dengan Myungso. Namun Mira yang tak ingin usahanya sia-sia, lantas menegaskan jika kini ia akan tetap menjadi ratu di hati Myungso. Karena kini Mira sedang hamil anak Myungso. Mendengar kabar itu, seketika Sunjok pun terkejut. Bahkan akibat kejadian itu, mobil yang mereka tunggangi mengalami insiden kecelakaan yang cukup hebat. Mira dan Sunjok dilahirkan ke rumah sakit. Dari insiden kecelakaan itu, Sunjok untungnya mengalami luka ringan yang membuatnya bisa pulang lebih cepat. Sedangkan Mira, ia mengalami benturan keras di tubuhnya yang membuat anak yang ada di kandungannya telah keguguran. Diceritakan, sepanjang Mira di rumah sakit, Myungso tak pernah mengunjunginya. Karena kini Sunjok telah mengambil penuh kendali hidup Myungso. Sunjok akhirnya mendapatkan sebuah harapan. Di saat pihak rumah sakit memberitahunya, jika Mira telah keguguran akibat kecelakaan yang Mira alami. Berbekal kabar tersebut, Sunjok langsung mendesak Myungso untuk memutuskan hubungannya dengan Mira. Karena kini Mira telah keguguran dan tak ada alasan lagi untuk Myungso bertahan. Karena takut, di hari berikutnya, dengan terpaksa Myungso memutuskan hubungannya dengan Mira. Semenjak kejadian itu, hari-hari telah berlalu. Dan kini, Mira benar-benar telah pergi dari kehidupan keluarga Sunjok dan Myungso. Di suatu hari, Jungwon, yaitu adik Sunjok, datang ke rumah Sunjok dengan membawa pacar barunya. Dan ternyata, pacar Jungwon itu adalah Mira yang sengaja menengkati Jungwon untuk membuat Sunjok menderita. Singkat cerita, di hari peringatan kematian adiknya, Sunjok memberitahu Jungwon latar berakang dari Mira yang seorang simpanan. Sunjok sengaja mengatakan hal itu agar Jungwon ilfil dan memutuskan Mira. Namun, kenyataannya berbalik jauh. Karena ternyata, Jungwon yang seorang anak hasil perselingkuhan hubungan gelap yang dilakukan oleh ayah Sunjok, malah semakin prihatin terhadap Mira. Dan ia beranggapan, jika anak haram sepertinya akan sangat cocok dengan nasib yang pernah Mira alami. Setelah kejadian itu, Sunjok akhirnya merestui hubungan Jungwon dan Mira. Bahkan ia memberikan sebuah sertifikat rumah. Rumah yang diberikan untuk Jungwon sangatlah dekat dengan rumah Sunjok. Hal itu sengaja Sunjok lakukan agar ia bisa dengan mudah mengawasi Mira dan Jungso agar tidak kembali menjalani komunikasi. Mira sebenarnya sengaja mendekati Jungwon agar bisa kembali bersama Jungso. Namun, karena Sunjok merestui hubungannya, kini ia harus terpaksa berpura-pura bahagia di depan Jungwon. Di sebuah akhir pekan, Nyonya Kim mengajak keluarganya untuk berlibur bersama. Dan tentu saja Mira pun ikut sebagai pacar Jungwon. Di malam itu, Myungso yang tak bisa tidur jalan-jalan untuk menikmati udara segar. Namun sayang, ia malah melihat pemandangan yang cukup membuatnya cemburu. Mira mengetahui jika kini Myungso sangatlah cemburu. Ia sengaja datang untuk menggoda Myungso agar mau memulai kembali kisah cinta mereka yang sempat hancur. Myungso yang memang sangat mencintai tubuh Mira lantas menyetujui hal itu. Di waktu yang sama, Sunjok sedang mencari keberadaan Myungso yang tiba-tiba menghilang. Saat ia membuka sebuah gubuk, Sunjok sangatlah terkejut karena di sana sedang ada muda-muda yang sedang mesum. Setelah peristiwa malam itu, di hari berikutnya, Sunjok kembali membulatkan tekannya untuk bercerai dengan Myungso. Sunjok juga menyuruh agar Myungso mengenurkan diri dari jabatannya sekarang sebelum ia memberitahu ibunya tentang fakta yang telah Myungso lakukan. Sunjok benar-benar ingin menurunkan Myungso dari jabatannya. Ia sengaja menemui Mira dan menawarkannya sebuah kesepakatan. Kesepakatan yang pertama, Mira harus memutuskan Jungwon. Dan kesepakatan yang kedua, Mira harus mendapatkan bukti tentang pemalsuan produk yang telah dilakukan oleh Myungso. Dan setelah itu, Sunjok akan memberikan Myungso sepenuhnya untuk dimiliki oleh Mira. Di malam harinya, Mira benar-benar menyembakati kesepakatannya dengan Sunjok. Mira menolak mentah-mentah lamaran dari Jungwon yang membuat hubungannya putus seketika. Tak hanya itu saja, Mira bahkan langsung meminta pamannya untuk memberikan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan Laren dan pabrik pamannya dua tahun yang lalu. Yang mana di transaksi itu, Myungso telah terbukti korupsi. Namun sayang, apa yang Mira lakukan ternyata bukanlah untuk menuruti permintaan Sunjok. Melainkan, ia kini beraliansi dengan Myungso untuk mengkudeta Nyonya Kim. Di suatu hari, di saat Nyonya Kim sedang berkumpul bersama kedua anaknya, mereka dikejutkan dengan sebuah kabar yang memberitahukan jika ayah Sunjok ditemukan telah wapat sebagai seorang pengemis di negara Kanada. Walaupun suaminya telah berselingkuh dan kabur meninggalkannya, Nyonya Kim tetap bersimpati dan berencana akan pergi ke Kanada untuk membawa jasad suaminya itu. Mendengar sang ibu akan pergi, Sunjok yang mengetahui akal busuk Myungso lantas berinisiatif akan mengisi posisi Nyonya Kim agar Myungso tidak bisa seenaknya bertingkah. Ketakutan Sunjok ternyata memang benar terjadi. Karena tak lama setelah keberangkatan Nyonya Kim, Myungso mengadakan rapat dadakan dengan para pemegang saham. Di rapat itu, Myungso mengusulkan untuk menjual saham Laren dan uangnya akan perusahaan pakai untuk membuat sebuah inovasi baru. Usul tersebut awalnya mendapatkan tentangan dari para investor. Namun setelah orang-orang Myungso berbicara, semuanya hampir menyetujui usul dari Myungso itu. Hingga di saat rencana itu akan diresmikan, Sunjok datang sebagai ketua menggantikan Nyonya Kim. Kedatangan Sunjok tentu saja menggagalkan semua rencana dari Myungso. Merasa dihina dan dipermalukan oleh istrinya sendiri, Myungso yang sudah gila jabatan lantas menghalalkan segala cara. Kali ini, ia menyuruh semua buruh pekerja yang ada di negara Filipina untuk bertemo dan menggok kerja sampai waktu yang telah Myungso tentukan. Myungso juga menyuruh anak buahnya untuk menyebarkan gosip di pasar saham tentang saham Laren yang turun drastis. Dan setelah kabar itu hangat, maka Myungso akan membeli saham Laren dengan harga murah. Hal itu memuat Sunjok pusing dalam mengatasi semua masalah yang telah terjadi di perusahaan. Bahkan ia sampai lupa membelikan obat untuk Taehee. Sunjok juga lupa merayakan ulang tahun Taehyung yang membuat kedua anaknya kecewa kepada ibunya itu. Untuk menceritakan semua permasalahan, Sunjok pergi mengunjungi Dr. Chak sebagai sahabat yang pasti mengerti akan semua kondisinya sekarang. Demo dan menggok kerja di pabrik Filipina semakin parah. Negosiasi apapun yang dilakukan oleh perusahaan tak pernah diterima oleh para buruh. Mereka bahkan mengacap akan menutup pabrik di Filipina untuk selamanya. Hal itu memang akan sangat mustahil bisa ditangani oleh Sunjok. Karena setiap usaha yang dilakukan selalu bocor kepada Myungso. Dan diceritakan setelah sekian lama, pada akhirnya Nyonya Kim pun pulang kembali ke Korea dengan membawa abu jenajah suaminya. Di hari pemakaman, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menangis mengaku sebagai istri dari suami Nyonya Kim. Ibu-ibu tersebut adalah selingkuhan ayah Sunjok dahulu. Dan diketahui ibu-ibu itu adalah ibu kandung Jungwon. Melihat kejadian itu, seketika akal busuk Myungso pun kembali muncul. Ia membawa Jungwon untuk menemui ibu kandungnya. Bahkan sampai-sampai membuat Jungwon kini berada di pihak Myungso. Di suatu malam, di saat Sunjok sedang memikirkan semua yang kini sedang terjadi. Myungso datang dengan berkata jujur, jika ia sebenarnya menikahi Sunjok hanya untuk mendapatkan perusahaan Laren saja. Dan kini untuk seterusnya ia akan tidur di rumah Mira. Dengan kekecewaan dan penderitaan yang semakin hari semakin bertambah, Sunjok hanya bisa curhat menumpahkan semua bebannya kepada dokter Cha. Dokter Cha yang mendengar semua permasalahan perusahaan dan keluarga yang Sunjok jalani, berinisiatif memberikan sebuah kursi yang bisa memberikan ketenangan untuk Sunjok. Terima kasih telah menonton! Dan pada akhirnya Sunjok pun menyerah. Ia memberikan semua permasalahan perusahaan kepada Myungso. Dan ia akan kembali mengurus dan membesarkan kedua anaknya. Semenjak perlalihan jabatan itu, Myungso berhasil mengatasi masalah pabrik di Filipina. Bahkan Jungwon yang kini sangat dekat dengan Myungso sangat mengakui kepintaran dan kinerja Myungso yang cukup berkesan. Dengan jabatan yang kini telah ia kuasai, Myungso juga memperkerjakan Mira sebagai direktur dari Galeri Seni Larian. Mengetahui kabar Mira yang kini sudah masuk ke perusahaan, tentu saja Sunjok pun geram. Karena kini suaminya benar-benar sudah bertingkah sesuka hatinya. Bukannya kabar baik yang Sunjok terima, Myungso malah mengajak Sunjok untuk hidup rukun bersama Mira sebagai istri keduanya. Di samping itu, Mira dan Dr. Cak ternyata telah membuat aliansi. Dimana mereka sepakat untuk menghancurkan rumah tangga Sunjok. Agar Myungso bisa sepenuhnya dimiliki oleh Mira. Dan Sunjok bisa dimiliki oleh Dr. Cak yang selama ini menaruh rasa cintanya kepada Sunjok. Diceritakan setelah resmi menjadi direktur seni di perusahaan Laren. Mira yang ingin bermanfaat berinisiatif mengadakan sebuah pameran di Queen's Club. Namun sayang, di hari pameran itu diadakan, tak ada satupun anggota Queen's Club yang menghadiri acaranya. Ibu-ibu sosialita di klub itu malah memilih mendatangi acara seminar yang diadakan oleh Sunjok. Dan hal itu tentu saja membuat Mira sangat geram terhadap Sunjok. Untuk membalaskan dendamnya, di siang itu pula, Mira datang ke rumah Sunjok. Dan memaksa Myungso agar mau mencium Mira di saat itu juga. Dan ternyata hal itu sengaja Mira lakukan. Agar Taehi melihat berselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya. Saat Sunjok pulang, ia melihat Taehi yang menangis di luar. Tak sepatah katapun yang terucap dari mulut Taehi. Yang menunjukkan jika kini mental Taehi benar-benar dihancurkan oleh Mira. Semenjak hari itu, Taehi kini memilih menghindar dari ibunya. Dan terlihat seperti sangat membenci Sunjok. Tak hanya itu saja, adik satu-satunya yang ia miliki kini sudah benar-benar meninggalkannya. Dan memilih bekerjasama dengan Myungso. Untuk menenangkan pikiran dari permasalahan yang semakin hari semakin rumit, Sunjok pergi ke rumah dokter Cha untuk duduk di kursi buatan dokter Cha. Namun naas, bukannya ketenangan yang ia dapatkan. Ia malah semakin dibuat kecewa. Dengan fakta, jika dokter Cha yang sudah Sunjok anggap sebagai sahabat senjatinya, ternyata telah menusuknya dari belakang. Dokter Cha kepergok tengah berdiskusikan rencana selanjutnya yang akan ia dan Mira jalankan untuk benar-benar menghancurkan rumah tangga Sunjok. Atas fakta yang telah ia ketahui itu, sependingalnya Mira, Sunjok langsung mendesak dokter Cha untuk menjelaskan semuanya. Dokter Cha beralibi jika ia sengaja melakukan itu semua karena ia sudah tak tahan lagi melihat Sunjok yang selalu menangis. Dan ia bersumpah akan membuat Sunjok kembali bahagia di saat Sunjok mau menjadi istri sahnya nanti. Sekuat apapun alibi yang dokter Cha buat, Sunjok tak akan lagi percaya dan ia juga tidak akan sudi lagi melihat hidung dokter Cha. Sepulangnya dari rumah dokter Cha, Jungwon berterus terang kepada Sunjok jika ia sengaja mendekati Myungso untuk mengetahui rencana sebenarnya yang akan dilakukan oleh Myungso. Bahkan di suatu malam, Tae Hee mengajak Mira untuk makan malam bersama keluarganya. Di acara makan malam itu, Tae Hee sengaja mempermalukan Mira dengan memberikan makanan khas Perancis. Dan Mira tidak mengetahui cara memakan makanan itu. Tae Hee dan Tae Heeung juga sengaja memanas-manasi Mira dengan mengatakan beberapa keromantisan dan pengorbanan yang pernah dilakukan oleh Myungso untuk Sunjok. Merasa dipermalukan oleh kedua anak Myungso, Mira memilih langsung pergi tanpa melihat Myungso sebelumnya. Akibat kejadian di malam itu, di hari berikutnya, Mira mendesak Myungso untuk segera menikahinya secara sah. Akan tetapi, karena kini Myungso belum bisa menguasai Laren sepenuhnya, ia pun lagi-lagi belum bisa memberikan jawaban pasti. Agar semua cita-cita mereka segera terwujud, Myungso menyuruh Mira untuk membuat sebuah rencana yang bisa menyingkirkan Nyonya Kim selamanya. Setelah berpikir secara matang, Mira pada akhirnya membuat sebuah fitnah. Yang mana Nyonya Kim dituduh telah menggelapkan sejumlah dana dari beberapa koleksi yang ada di Galeri Senilaren. Di waktu yang sama, Nyonya Kim akhirnya mengetahui semua perselingkuhan yang telah dilakukan oleh Myungso. Dari asistennya itu pula, Nyonya Kim juga mengetahui jika kini Myungso menjabat sebagai ketua sementara. Merasa muak akan kelakuan yang dilakukan oleh menantu bajingannya itu, di hari berikutnya, Nyonya Kim telah resmi kembali bertugas. Ia juga memecat dan memberhentikan Myungso dari perusahaan Lareng. Akan tetapi, semua itu kini sia-sia. Karena di waktu itu, polisi datang untuk menangkap Nyonya Kim atas tuduhan penggelapan dana. Tayahi akhirnya berterus terang kepada Sunjo, jika ia telah melihat ayahnya berciuman dengan Myungso di kamar Sunjo. Mendengar hal itu, tentu saja Sunjo semakin dibuat hancur. Karena kini suaminya telah berani melakukan maksiat di kamar tempat yang paling membuat Sunjo nyaman. Di waktu yang sama, seperti biasa, Myungso dan Myungso sedang merayakan kemenangan mereka dengan bercocok tanam bersama. Di hari berikutnya, Sunjo membuatkan makanan untuk suaminya. Bahkan ia juga tiba-tiba bersikap rama seolah-olah telah menerima cikat cintanya dibagi dua. Melihat perubahan drastis yang istrinya lakukan, tentu saja Myungso pun tak tinggal diam. Namun, Sunjo berkata dan mengatakan jika dirinya memang sudah ikhlas dan rido jika Myungso akan menikah lagi. Untuk membuktikan semua ucapan Sunjo itu, Sunjo mau tak mau dan dengan terpaksa harus melayani nafsu suaminya. Di balik sikap Sunjo yang berubah, Sunjo telah memiliki rencana lain. Ia mendatangi sejumlah publik sepatu dan memberikan desain dari sepatu Laren. Sunjo juga meminta agar tiruan sepatu Victoria itu dijual di berbagai pasar murah di seluruh negara yang ada di dunia. Agar citra dan harga diri dari sepatu itu turun secara drastis. Rencana yang dijalankan oleh Sunjo itu sangatlah efektif. Karena tak lama setelah kejadian itu, perusahaan Laren yang kini dipimpin oleh Myungso dibuat ketar-ketir atas tuduhan barang palsu. Semua sepatu tiruan itu langsung dibawa oleh Myungso ke hadapan Mira. Mengingat hanya Mira lah orang yang memiliki desain dari semua sepatu itu. Myungso juga curiga jika Mira sengaja memuculkan desain itu untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Sebagai rasa bangganya atas sepatu yang ia desain sendiri, Mira memakai sepatu Victoria itu untuk berkumpul bersama anggota Queen's Club. Di sana bukannya mendapatkan pujian, Mira malah mendapatkan hujatan dari semua anggota yang menilai jika sepatu Victoria telah menjadi barang murahan. Mira yang tak kalah gengsi lantas mengatakan jika yang ia pakai adalah yang aslinya. Namun naas menurut ibu-ibu di sana baik asli maupun palsu semuanya tergantung dari si pemakainya. Bisa saja yang palsu ia mengaku yang asli dan juga sebagainya. Di waktu yang sama, Myung-so yang baru pulang ke rumah mendapatkan sebuah tamparan keras di mana saat itu Tae-hee bertirus terang jika ia telah mengetahui perselingkuhan yang dilakukan oleh ayahnya itu. Tae-hee juga menambahkan jika ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri tentang Myung-so yang berciuman dengan Tante Mira. Sin lalu berpindah ke perusahaan. Sun-jo mendatangi Mira dengan mengatakan jika ia tidak akan menceraikan Myung-so dan ia memilih untuk hidup rukun bersama Mira sebagai istri kedua dari Myung-so. Mendengar perkataan itu, tentu saja Mira pun tertawa karena Sun-jo lebih ikul khas menjadi hidangan penutup daripada melepaskan Myung-so. Sun-jo membalas perkataan Mira itu tak kalah etiknya juga yang mana ia berkata jika Mira selamanya akan dikenal sebagai perebut suami orang dan anak-anak Mira akan dicap sebagai anak haram untuk selamanya. Di akhir pertemuan, Sun-jo memberikan surat panggilan dari pengadilan untuk Mira mengingat Mira adalah direktur dari Galeri Seni Laren yang tentunya mengetahui semua seluk-beluk laporan palsu yang menimpanya Nyakim. Atas surat panggilan dari pengadilan itu, Mira yang takut dipenjara tentu saja laporan kepada Myung-so. Dan Myung-so menyuruh Mira untuk kabur dan bersembunyi ke Amerika. Karena jika Mira terbukti bersalah, tak hanya Mira saja yang akan dipenjara, namun Myung-so juga akan kehilangan semuanya. Di hari itu pula, Mira berpura-pura ke Amerika. Ia juga mengganti nomor HP-nya agar Myung-so percaya jika Mira memang telah pergi. Mira menemui dokter Cha dan mengajaknya untuk kembali bekerjasama karena kini kartu as yang selama ini Mira memiliki akan ia gunakan. Singkat cerita, semenjak hari itu, satu minggu telah berlalu. Dan kini adalah hari anniversary atas pernikahan antara Sunjo dan Myung-so. Di hari itu, Mira yang akan memakai rencana terakhirnya tengah mempersiapkan diri untuk menghadiri acara ulang tahun pernikahan Sunjo dan Myung-so. Pesta anniversary itu diadakan di halaman rumah Sunjo. Semua para keluarga dan teman dekat turut andil dalam memeriahkan pesta tersebut. Di malam itu, Jung Won dikejutkan dengan kehadiran Mira yang sudah ada di dalam rumah. Jung Won lalu memberitahu Sunjo akan kehadiran Mira tersebut. Kehadiran Mira ternyata adalah rencana dari Sunjo yang kini kembali meminta bukti atas pemalsuan data dari galeri senilaren yang membuatnya Nyonya Kim di penjara. Mira bersikeras akan memberikan bukti itu setelah Sunjo menceraikan Myung-so. Namun, Sunjo yang tak ingin tertipu untuk kedua kalinya kembali menawarkan kesepakatan. Yang mana, jika Mira memberikan bukti itu sekarang juga, maka Sunjo akan keluar dan akan mengumumkan perceraiannya di malam itu juga. Karena acara sudah dimulai, Sunjo lantas keluar tanpa menunggu jawaban dari Mira. Di acara itu, sumpah dan janji saat mereka menikah dahulu kembali dibacakan. Setelah acara pengucapan sumpah, kita diperlihatkan Taehyung yang memberitahu temannya yang bernama Jung Guk jika Taehyung memiliki koleksi game yang sangat langka. Teman Taehyung yang bernama Jung Guk itu lantas menyuruh Taehyung untuk mengambil koleksi tersebut. Sementara itu, di waktu yang sama, Sunjo kembali ke dalam rumah untuk menanggih jawaban dari Mira. Namun, di dalam rumah, ia tak berhasil menemukan Mira. Ia malah menemukan sebuah pisau yang tergeletak di lantai. Di luar, saat acara pemotongan kue, semua orang dibuat tertidur dengan semua cerita. selamat menikmati. Dari peristiwa itu, Sunjo, Myungso, dan juga Jung Won dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Sementara Mira, ia yang masih bernapas langsung dilarikan ke rumah sakit. Setelah melakukan olah TKP, polisi menemukan sidik jari Sunjo di pisau yang tergeletak di lantai. Sunjo berusaha membelah dirinya dengan mengatakan, jika pisau itu adalah pisau dapur, jadi wajar saja jika sidik jarinya ada di pisau tersebut. Alibi Sunjo itu terpatahkan kembali oleh polisi yang menemukan DNA kukus Sunjo yang ada di tubuh Mira. Sintel mundur. Di saat Sunjo menawarkan kesepakatan, Mira yang geram karena rencananya gagal total, ngamuk yang memenyebabkan perkelahian sempat terjadi. Kembali ke masa sekarang, polisi mendapatkan kabar tambahan yang mana lebar dan kedalaman pisau yang ditemukan tidak sesuai dengan lebar dan kedalaman yang ada di tubuh Mira. Hal itu menunjukkan jika pisau yang ditemukan oleh polisi bukanlah pisau yang dilakukan untuk menusuk Mira. Karena bukti untuk Sunjo tidak kuat, pada akhirnya polisi melepaskan Sunjo. Namun sebagai gantinya, polisi membawa Taehyung sebagai tersangka. Hal itu terjadi karena teman Taehyung yaitu Jungkook bersaksi jika sebelum kejadian Taehyung masuk ke dalam rumah. Taehyung mengakui semuanya yang telah ia lakukan kepada polisi. Namun polisi yang mendapatkan fakta jika pisau yang dipakai berbeda dengan luka yang ada di tubuh Mira tidak langsung menidak lanjuti Taehyung. Dan mereka akan mereka ulang kejadian terlebih dahulu sebelum menetapkan Taehyung sebagai tersangka. Di malam itu, Sunjo tidak bisa tidur karena terus memikirkan nasib anaknya. Atas hal itu pula, Sunjo langsung memeriksa setiap penjuru rumah untuk mengumpulkan beberapa petunjuk. Hingga di saat Sunjo memasuki ruangan tempat penyimpanan semua koleksi, Sunjo dibuat heran dengan tempat penyimpanan sepatu Victoria. Ya, di sana ia melihat sebuah pisau yang berlumuran darah yang dibungkus dengan sapu tangan milik Myungso. Di waktu yang sama, Myungso sedang berada di rumah sakit untuk menjenguk Mira. Secara mengejutkan, Myungso menghentikan oksigen Mira yang membuat Mira langsung sekarat. Sepulangnya dari rumah sakit, Myungso mengambil kembali pisau yang ia sembunyikan. Dan di sana, Sunjo telah menyimpan kamera tersembunyi. Di malam itu, Sunjo juga mengunjungi Mira di rumah sakit. Namun setibanya di sana, ia melihat Mira yang pergi kerutop rumah sakit. Mira berjalan sambil mengingat pertemuan yang bersama Myungso sebelum kejadian. Di malam itu, Mira berencana memberikan bukti atas pemalsuan yang akan bisa membebaskan Yungyakim. Dan setelah itu, Sunjo akan menceraikan Myungso. Mira mengajak Myungso untuk menikah dan memulai kembali bisnisnya dari nol bersama Mira. Namun, Myungso yang tak ingin kehilangan semua jabatan yang telah ia kuasai lantas menusuk Mira. Mira berencana mengakhiri hidupnya. Namun untung saja, Sunjo berhasil menghentikan aksinya itu. Di hari berikutnya, Myungso mendapatkan kabar jika Mira telah sadar. Setibanya di rumah sakit, Mira berpura-pura hilang ingatan. Bahkan, Mira juga mengatakan kepada polisi jika ia sengaja menusuk dirinya sendiri dengan alasan tak tahan langih menjadi seorang simpanan. Atas pengakuan itu, polisi akhirnya menghentikan kasus Mira dan menghukum Tae Hyung karena sudah membuat laporan palsu. Untuk menutupi aktingnya, Mira berkata jika ia masih tak ingat dengan kejadian semalam. Dan ia sengaja berbohong kepada polisi karena sebelumnya polisi memberitahunya jika Tae Hyung terdakwa sebagai pelaku. Atas dasar itu, Mira yang tak ingin Tae Hyung dipenjara lantas berbohong dengan menusuknya sendiri. Diceritakan semenjak kejadian itu, di rumah Tae Hyung sering melamun dan sering seperti orang yang ketakutan. Bahkan di suatu malam, puncaknya Tae Hyung akhirnya mengaku jika ia melihat ayahnya lah yang telah menusuk Mira. Di sisi lain, Mira akhirnya pulang ke rumahnya. Berulang kali, Myung Sok menanyakan ingatan Mira. Namun, Mira bisa memerankan aktingnya yang membuat Myung Sok akhirnya 100% percaya jika Mira lupa tentang apa yang terjadi padanya. Sementara itu, Sung Jo yang kini mendapatkan bukti pemalsuan akhirnya bisa membebaskan Nyonya Kim dari penjara. Bebasan Nyonya Kim tentu saja menjadi kiamat bagi Myung Sok. Ia lantas langsung menyucun rencana baru untuk mengambankan posisinya. Di malam itu, Myung Sok memberikan obat tidur untuk Sung Jo. Dan setelah tertidur relap, Myung Sok mengambil sirik dari Sung Jo dan ditempelkan di pisau yang ia gunakan saat penusukan. di hari berikutnya, Sung Jo dan Mira kembali bertemu untuk membahas rencana mereka selanjutnya. Saat ini, baik Sung Jo maupun Mira telah sadar jika cinta mereka sangatlah tulus. Namun, si bajingan Myung So lah yang bersalah yang sudah mengkhianati cinta mereka sehingga membuat kebencian mengalir di darah mereka. Sung Jo menyuruh agar Mira terus berpura-pura amnesia. Dan jika Myung So mengetahui akting Mira, maka Myung So akan membinasakannya. Di waktu yang sama, Nyonya Kim yang baru menghirup udara segar mendapatkan ancaman dari Myung So yang memberikan data sidik dari Sung Jo yang ada di pisau asli. Myung So tidak akan memberikan bukti itu kepada polisi asalkan Nyonya Kim memberikan laren kepadanya. Nyonya Kim langsung menemui Sung Jo dan memberikan fakta tersebut. Sung Jo yang sudah memiliki rencana matang menyuruh Nyonya Kim untuk memberikan laren dan menyuruh Nyonya Kim untuk menunggu tanggal mainnya. Dan pada akhirnya, Myung So telah resmi menjadi pemilik baru dari laren. Di hari peresmiannya, Sung Jo mendampingi Myung So sebagai istri sah. Setelah acara pelantikan, Sung Jo memberikan tiket liburan untuk Nyonya Kim dan kedua anaknya dan menyuruh mereka untuk berlibur sambil menunggu tanggal mainnya. Di malam harinya, setelah menyimpan kamera tersembunyi, bunyi, pada akhirnya, Sung Jo bisa mengetahui kode dari berangkas tempat pisau itu disimpan. Kali ini, Sung Jo mengambil pisau itu dan ia memulai rencananya. Saat malam semakin larut, Myung So yang baru pulang melihat pesan yang masuk ke ponsel Sung Jo. Di ponsel Sung Jo itu, Myra mengatakan jika ialah yang akan menghabisi Myung So. Di malam itu juga, Myung So langsung menemui Yong Guk dan memberikan sebuah foto dari seseorang untuk Yong Guk habisi. Pertemuan itu didengar langsung oleh Jung Won yang selama ini telah menyimpan perekam suara tersembunyi di kantor Yong Guk. Jung Won yang takut akan terjadi sesuatu langsung pergi ke kantor Yong Guk. Namun setibanya di sana, ia tidak menemukan keberadaan mereka. Jung Won yang takut Myra atau Sung Jo dalam ancaman lantas segera memberikan peringatan. Namun naas saat itu handphonenya tertinggal. Di waktu yang sama pula, Sung Jo yang tersengaja melihat HP Jung Won melihat pesan dari seseorang yang memberitahunya jika Myung So akan menjual saham Laren ke perusahaan asal Cina. Pesan itu juga memberikan lokasi yang akan dijadikan Myung So untuk transaksi. Melihat pesan itu tentu saja Sung Jo terkejut dan langsung pergi ke lokasi yang tertera. Setibanya di lokasi tiba-tiba di waktu yang sama Myung So yang sudah mengetahui sandiwara Myra menyuruhnya untuk mengakhiri semuanya. Myra yang tak bodoh langsung mengambil pemantik api dan mengatakan jika ruangan itu sudah terisi gas LPG yang bisa meminasakan mereka berdua. Mendapat ancaman seperti itu Myung So tak gentar sedikit pun dan ia malah berkata jika Myra hanyalah seorang boneka yang ia gunakan sebagai pemuas napsunya. Seperti tinggalnya Myung So dari rumah Myra ia langsung mendatangi lokasi transaksi. namun setibanya di sana tiba-tiba Yongguk mengkhianatinya. Myung So tersadar sudah dalam kondisi terikat. Ia yang menyadari jika Sun Jo akan berbuat nekat merayu Sun Jo untuk menghentikan aksinya itu dengan berkata jika Myra telah meninggoy. Myung So akan taubat dan mengajak Sun Jo untuk hidup bahagia seperti dahulu kalah. Akan tetapi di waktu itu tiba-tiba Sun Jo mengajak Myra untuk mengakhiri semua ini bersama. Namun Myra memilih untuk mengakhirinya sendirian karena ia tak mau jika Sun Jo harus dipenjara. terima kasih telah-tiba-tiba-tiba. Semenjak kejadian itu Myung So pada akhirnya telah resmi meninggal dunia. Sedangkan Myra ia harus mendekam di penjara dan diponis lima tahun penjara. Sun Jo sempat menawarkan untuk membebaskan Myra namun Myra menolak dengan alasan jika ia sudah mengacurkan hidup Sun Jo dan ia memilih untuk menghabiskan umurnya di penjara sebagai tembusan atas dosa-dosa yang telah ia lakukan. Semenjak hari itu diceritakan beberapa tahun telah berlalu Jung Won kini menjadi pemimpin di Laren sedangkan Tae Hee dan Tae Hyung sedang kuliah di luar negeri. Di suatu hari Sun Jo akhirnya kembali bertemu dengan Myra yang kini telah menghirup udara segar. Mereka sepakat untuk membuat sebuah ikatan persaudaraan yang tak akan bisa terlepaskan. Dan film pun tamat ditutup ending yang bahagia untuk Myra dan Sun Jo. Sekian dari kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih banyak. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.